Hari ini aku bikin jangan gori, jangan gori adalah sayur nangka muda, rasanya cenderung ke gurih dan juga manis, cocok sekali dibadukan dengan tempe goreng dan juga ikan goreng. Jangan lupa sambalnya juga, ini sedap banget, masakan sederhana rasanya sangat istimewa. Langkah yang pertama kita bikin bumbu halusnya, bawang putih, 3 siung, bawang merah, 5 siung, kemiri, 3 putir, ketumbar, 1 sendok teh, kasih sedikit air, lalu kita haluskan. Siapkan wajan, masukkan 1 liter air, masukkan bumbu halusnya, ini memang tidak ditumis ya teman-teman. Masukkan rempah-rempahnya, lengkuas, daun salam, serai. Lengkuasnya 2 ruas jari, daun salamnya 2 lembar, pakai serainya 1 batang. Masukkan rangka muda yang sudah direbus terlebih dahulu, tadi direbus sebentar, kira-kira sekitar 5 menit, untuk menghilangkan getahnya. Selanjutnya, masukkan tetelan sapi, ini aku pakai 100 gram, kalau teman-teman tidak punya bisa pakai ayam atau tidak pakai pun tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau mau santannya langsung dimasukkan boleh, biasanya aku pakai santannya terakhir, karena aku pakai santan instan. Kalau pakai santan peras, bisa langsung dimasukkan tadi bareng air, airnya bisa diganti santan peras. Nah, ini kita tutup, biarkan sampai mendidih, baru dimasukkan bumbu-bumbu yang lainnya. Setelah sudah mendidih, seperti ini, masukkan bumbunya yang lain, garam, setengah sendok teh, kaldu bubuk, setengah sendok teh, gula aren, kira-kira 1 sendok makan. Setelah kira-kira nangkanya sudah empuk, seperti ini, bumbunya juga sudah matang ya, teman-teman. Selanjutnya, kita kasih santan instan, satu bungkus, yang 65 gram. Nah, ini kita aduk rata. Biarkan sampai mendidih sebentar saja, karena ini sudah matang, tadi santannya pakai santan instan, jadi aku kasih yang terakhir. Nah, setelah santannya sudah mendidih penuh, seperti ini, Ini sudah matang ya, teman-teman, setelah itu langsung bisa disajikan. Jangan lupa ditabur atasnya pakai bawang goreng, ini enak banget, masakan sederhana, cara bikinnya juga mudah banget. Teman-teman di rumah harus mencobanya.